Al-Fatihah 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 Nama itu disebut fa'fi'il, huruf yang kedua disebut a'in fi'il, huruf yang ketiga disebut lam fi'il. Semuanya paham sopis ini? Insya Allah. Alhamdulillah. Dan, apa namanya? Fi'il ini, fa'fi'il dan lam fi'il itu tidak akan berubah. Harokatnya tidak akan berubah. Selamanya fathah. Oke, jadi fa'fi'il dan lam fi'il itu selamanya harokatnya tidak akan berubah. Tetap dalam kondisi apa? Fath? Fath? Hello? Fathah. Fathah. La yata'l-gayyar hadha'l-fi'il. Yani harfal fa' wa harfal lam laya'l-gayyar. Tidak akan berubah keduanya. Oke. Fathah, fathah. Yang akan berubah itu adalah a'in fi'ilnya. Ima' an yakuna bommatan wa'iman yakuna kasratan wa'iman yakuna fathatan. Hak yata. Ima' an yakuna fathatan. Jadi a'innya ya. Ini tidak akan berubah antara fa' dan lam. Oke. Sekarang pertanyaan. Ini enggak ada di buku ya. Ini enggak ada di buku. Kenapa semua pola kata kerja dalam bahasa Arab itu polanya fa' a'in dan lam? Ayo coba, kenapa? Ada berapa orang nih ya? Instakbiri. Ada berapa satu orang. Kenapa? Apa namanya? Pola kata kerja di setiap ilmu sorof. Di setiap ilmu sorof. Di buku-buku sorof apapun. Itu polanya fa' a'in dan lam. Lima dahadihi al-awzan. Kenapa wajah-wajahnya seperti itu terus? Fa' a'in dan lam. Karena itu kaidahnya. Ya kenapa? Lima dahadihi al-awzan. Bisi gati fa' a'in wal-lam. Yumkin an-nakul syaroba. Aushari, ba'afwan. Wa yumkin an-nakul akala. Sahih. Wa yumkin an-nakul masorok. Wa yumkin an-nakul. Fa'i ma'akadha. Kenapa polanya selalu fa'ala begitu? Karena fa'ala kata kerja artinya. Apa? Ulangi lagi. Itu laki hijah, Kak. Karena fa'ala kata kerja artinya. Karena fa'ala itu artinya telah mengerjakan. Kalau dalam kita bahasa Indonesia. Dan semua fi'il-fi'il itu menunjukkan kata kerja. Dan kata kerja dalam bahasa disebutnya fi'il. Alaysha syariba fi'il. Alaysha akala fi'il. Alaysha nasoro fi'il. Alaysha fahimah fi'il. Kulu hadihi al-alfad. Padulu ala fi'il. Lentong? Fahimah. Syariba. Menunjukkan kata kerja. Yaitu kan. Syariba fi'il. Akala fi'il. Nasoro fi'il. Fahimah fi'il. Misal al-alfad. Kata apa? Kata apa? Fahimah fi'il. Kulu hadihi al-af'al. Fahimah fi'il. Banda kul fa'ala. Fahimah? Fahimah? Fahimah. Fahimah. Jadi semuanya kata kerja. Itu menunjukkan. Apa namanya? Syariba fi'il. Akala fi'il. Nasoro fi'il. Dan fi'il dalam bahasa Arab artinya kan kata kerja. Maka disimpulkan bahwa karena semuanya kata kerja dalam bahasa Arab itu fi'il. Maka polanya adalah fa'ala. Hadihi hi'a asihah. Di fi'il madhi. Fa'ala. Fahimah? Baik. Sekarang kita akan coba masuk. Jadi sekali lagi. Pak fi'il dan lam fi'il itu tidak akan berubah. Yang akan berubah itu cuma apa? Fahim. Fi'il. Ain fi'ilnya saja. Baik. Sekarang kita praktik. Atau cari bentuk yang lain ya. Cari bentuk yang lain. Oke. Misal. Khoroja. Khoroja mana fa'filnya? Khoroja. Khoroja fa'fil. Lam fi'il? Jim. 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 Ain fi'il? Ain fi'il? Lam fi'il? Jim. 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 Sin. 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 Sin fa'fil. Ain fi'il? Mim. 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 Kita dulu ala. Ain il fi'il. Ain. Lam. Lam fi'il. Hakada. Bisalah akhar. Fa'fil. Koru ba' Ka'f. Fa'fil. Fa'fil. Ra'fil. Ain fi'il. Lam fi'il. Fa'fil. Saib. Ikhwan jami'an. Undurillah hadihi. Asyaq. Undurillah hadihi kalimat. Khoroja. Khoroja. Tadi apa namanya kaidahnya? Fa'fil. Dan lampi'il tidak akan berubah rokatnya. Fa'fil dan lampi'il tidak akan berubah rokatnya. Fa'fil dan lampi'il tidak akan berubah rokatnya. Illa. Ain al fi'ili. Kecuali ain fi'il saja. Ba'in. Ini apa harokatnya? Pathah. Pathah. Ini harokatnya apa? Borma. Asroh. Ini harokatnya apa? Borma. Dan kita tidak bisa kemudian merubah aturan. Atau dan ini. Khoroja jadi koroba atau koribak. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini semua sudah teratur dalam tata bahasa ilmu sorof. 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 Dalam ilmu sorof. Dalam ilmu sorof. Tidak boleh berubah. Ini sudah menjadi aturan baku. Bahwa khoroja dibacanya khoroja. Sami'ah dibacanya. Sami'ah. Korubah dibacanya. Korubah. Ini bukan sekemauan kita. Ini harus kemauan orang Arab. Orang Arab. Ya. Dan apa namanya. Kita bisa mengetahuinya itu dengan cara banyak membuka kamus. Kemudian. Banyak yang dengar. Yang terakhir adalah banyak membaca. Minimal dengan empat ini. Antum nanti akan tahu. Ini di ayin fiilnya itu. Dengan terus berlatih keempat ini. Apa namanya. Mendengarkan. Bagaimana orang Arab menulis. Membaca. Dan seterusnya kita harus banyak membuka kamus. Banyak mendengar. Banyak membaca. Banyak menulis. Nanti gitu kan. Banyak mengkoreksi. Sehingga nanti kita akan refleks ketika baca kitab. Kalau misalnya dalam kita. Misalnya ada kata begini. Ini sudah pasti samia. Sampai sini paham? Oke. Sekarang. Sebutkan sebanyak-banyaknya. Fa fiil. Ain fiil. Dan lam fiil. Yang semuanya patha. Contohnya khoroja. Yang semuanya patha. Oke. Saya tulis. Silahkan. Dahaba. Dahaba. Sahih. Dahola. Terus. Terus. Kataba. Kataba. Terus. Kazaba. Apa? Kazaba. Oh, Kazaba. Betul. Terus. Naboro. Naboro. Terus. Hamala. Hamala. Terus. Doroba. Doroba. Terus. Dahola. Dahola. Ya, terus. Dan seterusnya. Oke. Sekarang yang apa? Ain fiilnya Castro. Syaribah. 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 Terus. Syaribah. Apa lagi? Labi'ah. Apa? Labi'ah. Labi'ah. Apa labi'ah? La'ibah. Ta'ibah. Sahih. Ta'ibah. Terus. Halimah. Hah? Halimah. Pahimah. Halimah. Jahila. Jahula ya. Ah, ya. Jahila boleh. Jahila. Jahila ya jahalu ya. Terus. Apa lagi? Hamidah. Betul? Hamidah. Oke. Sekarang yang. Tomah. 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 Apa saja? Kamulah. Adumah. Adumah. Sahih. Terus apa lagi? Karumah. Apa? Karumah. 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 Iya betul. Karumah mulia. Terus? Ba'udah. Jauh ya. Koribah. Udah ya. Koribah. Koribah udah. Udah. Apa lagi? Karumah. 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 Itu sudah tahu ya. Oke. Sudah selesai. Jadi. Ini umur ojah yang kemarin. Fa'ain lam. Ini fa'fi'il. Huruf pertama. Huruf kedua. Ain fi'il. Huruf ketiga. Lam fi'il. Fa' dan lam fi'il itu tidak akan berubah selamanya. Pat'ah. Yang berubah cuma ayinnya saja. Bisa dia domah. Bisa pat'ah. Bisa kasta. Hadahuwa al fi'lu al-madi li'l-mugkadi'in. Ini adalah bentuk pengenalan fi'il-madi untuk pemula. Oke. Gimana antup paham semuanya sampai sini? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kemarin belum selesai. Bab satu kita akan selesaikan. Terakhir halaman berapa kita? Iya, iya. 13. Terakhir halaman. 18. 18. Iya. Oke, kita lanjut ke nomor ini saja. Halaman 20. Iya, sekarang kita lanjut ke apa-apa. Halaman 20 lanjut. Oke. 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 Siapa yang bisa jawab saja begitu. Oke. Coba lihat ini aturannya. Aturannya. Kok saya PDF saya jadi ini ya. Saya ganti dulu PDF-nya ya. Bukan versi yang ini. Nah, yang ini biar bisa di surat-surat. Oke. Oke. kelihatan semuanya. Iya, kelihatan. Oke. Nah, istilah bagian yang kosong berikut ini dengan fiil-fiil. Fiil-nya pertama dahaba, kedua khoroja, ketiga rokiba, keempat hamala, keempat arofa. Oke. Dahaba apa artinya? Pergi. 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 Khoroja. Keluar. Keluar. Rokiba. Mengendarai. Mengendarai. Rokiba mengendarai ya. Menumpang. Hamala. Baik. Bawa arofa. Mengetahui. Mengetahui. Baik. Silahkan siapa yang mau menjawab. Siapa yang mau baca? Silahkan. Man aroda ania pro hadihi al-as'illah. Paliya pro. Fadol. Nam. Cari pedat. Nam. Fadol. Fadol. Silahkan. 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 Kita percepat ya. Silahkan. Ustaz. Saya dadang. Silahkan saya dadang. Mikro. Aroda khalidun an yusafiru mim makata al-mukarrama. Hilal madinatil mumahara. Wa'arafa anna riklafa. Adawu ba'ada sa'atin wahidatin. Wa'dahaba ilal manzili. Iwahuhuhdiru akibatahu. Wa'adu waqatin walilin. o'lidun aqibatahu wa kharakja minal manzili. Wa'indama wa'shala ilal makan. Yal makanil hafilati. Wa'adu wa'adu waqatinAR walilin. Tessiru maraqibat bis seráatin. Wa'ala alhamdulillahi. Lakwa'adu wa'saltu kil waqtil munasib. Nah, silahkan yang lainnya. Silahkan yang lainnya, silahkan. Halo? Gak ada ini, teh. Dari Akhwat, mungkin dari Akhwat. Khabibah hadir, Khabibah. Silahkan ada yang mau baca, pada kemana ya ini? Ya, teh. Kurang-kurang jelas, saya dengar suaranya. Ya, teh. Saya kurang dengar suaranya ya. Kurang jelas, teh. Kurang-kurang jelas dengarnya saya. Yang, teh. Silahkan yang lainnya. Yang lainnya. Saya Ruhya Turit. Silahkan ya. Harus, 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 harus ini. Apalagi nanti kita, apa namanya, akan masuk ke bahasa yang lebih berbobot lagi. Dari sekarang harus berani. Ya. Ya. Aroda Khalidun An Yusa Firomin Makata Al-Mukarromada. Mas Muka ya. Ismi Pujo. Aroda Khalidun An Yusa Firomin Makata Al-Mukarromada. ilal madinatil munawaroti wa arofa anar rikhlata tabda'u bakdasa'atin wa hidatin fa fa zahaba ilal mang zilati liyuh dira haki batahu wa ba'dawak bin kolilin hamila khalidun haki batahu wa khoroja minal mang zili wa indama wa sholailal maganil hafilati syahadaha qatbada'at tasiru fi ini bukan fi itu bukan fi, fa oh fa fa jawabannya mana di atas ya kalau di atas kan ketutup oh iya iya fa fahami labi surati ya datu ya lanjut aja gak apa-apa terus wa qaula alhamdulillah laqot wa sholtu fi waktil munasibi yang lainnya silahkan gak baca gak apa-apa saya senang membaca meskipun itu salah nah nanti saya betulkan begitu kita koreksi sama-sama ya oke coba lihat apa jawabannya apa jawabannya ada saatin wahidatin fa jahabah padahabah padahabah ilal manzili liuh diroh haqibatahu wabada waktin kolilin apa koroja hamila 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 Baru kibak Baru kibak Baru kibak Baru kibak Alhamdulillah Tadi yang baca awal Saya dadang, coba terjemahkan Saya dadang, suaranya keraskan Jangan jauh-jauh dari HP-nya Saya dadang, tadi kurang kedengaran Khalid Ini berpergian dari Mecca al-Mukarramah ke Madinah al-Munawarah Wa'arafa'ana rihlata Tabda'u ba'ada sa'atin Wahidatin Dan Dia mengetahui Perjalanan Akan dimulai setelah Jam 1 Padahal Satu jam lagi Itu maksudnya satu jam lagi Setelah satu jam lagi Padahal Maka Dia pergi ke rumahmu Untuk Data hadirnya Untuk membawa Baru yuk diru Artinya membawa Bawa Tasnya Wabah ada waktu Di kolirin Dan setelah Waktu yang dekat Wabah ada waktu Di kolirin Setelah waktu dekat Kamalah Khalid Khalid Membawa Sedikit waktu Bukan Bukan sedikit waktu Kok ada Waktin Kolelin Dan setelah beberapa saat Kemudian Setelah beberapa saat Kemudian Hamdun Membawa Tasnya Dan keluar Dari Rumahnya Dan keluar dari rumah Wa'indamawassolailmakanil Hafilati Dan ketika Sampai di tempat Stasiun Tempat stasiun Syahadaha Padbadaat Pasiru Dia Melihatnya Perjalanan telah dimulai Pak Rokiba Di Surantin Maka Dia Mengendarai dengan Rokiba Rokiba itu bukan Mengendarai Kalau mengendarai Itu Sato Menaiki Menumpang 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 Maka menumpang Dengan cepat Assalamuala Dan berkata Alhamdulillah Hidup Waktu Menasib Bila Dala yang telah Yang telah Menjadikan Sampai Waktu yang tepat Ya Superan Terima kasih Saya Terjemahkan ya Karena Saya sangat senang Kalau Antun Berlomba-lomba Pengen baca Saya Saya Sangat Melatih Nanti Kemampuan Antun Mudah-mudahan Nanti Pertemuan-pertemuan Setelahnya Antun Semakin Biat lagi Supaya Berlomba-lomba Pengen membaca Gapapa Masalah kita Nanti Koreksi Barang-barang Daripada Hanya Diam Tidak membaca Tidak melapalkan Itu nanti Belajarnya Kurang Maksimal Mudah-mudahan Nanti kita Lebih maksimal Lagi Aroda Solidun Anjusa Firo Minmak Katal Mukarramati Ini Mukarramati ya Di bacanya Minmak Katal Mukarramati Ilal Nadinatil Munawwarati Khalid Berkeinginan Untuk Safar Dari Mekah Mukarramah Ke Nadinah Al-Munawwarah Wa Arofa'an Narih Latatab Da'ubad Sa'atin Wahidatin Dan Dia Tahu Bahwasannya Perjalanan Itu Akan Segera Dimulai Satu Jam Lagi Jadi Perjalanannya Satu Jam Akan Segera Dimulai Maka Dia Pun Pergi Ke rumahnya Untuk Membawa Tasnya Udah ya Udah ya Kita Pernah tulis Artinya Tadkala Wasolaila Makanil Hafilah Dan Tadkala Ia Tiba Di Stasiun Bus Terminal Syahadaha Ia Menyaksikan Bus Itu Sudah Memulai Perjalanan Sudah Berangkat Begitu Si bus Minusnya Farah Farah Kibah Bis Suratin Ia pun Naik Dengan Cepat Nah Itu Makanya Gambarnya Coba Lihat Nah Itu Apa Namanya Dia melihat Busnya Sudah Berjalan Kemudian Dia Naik Dengan Cepat Dan Dia Kemudian Berkata Setelah Naik Itu Alhamdulillah Laqad Wasotu Filwak Al-Munasib Semua Saya telah Sampai Filwak Al-Munasib Pada Waktu Yang Tepat Oke Paham Semuanya Halo Ya InsyaAllah Alhamdulillah Kita Akan Baca Barang-barang Anak Sekali Antum Sekali Arodal Khalidun An Yusafirah Min Makkatal Mukarramati Ilal Madinatil Munawwarati Yuk Arodal Khalidun An Yusafirah Min Makkatal Mukarramati Ilal Madinatil Munawwarati Wa Arofa An Ariflata Tabda'u Ba'da Saatin Wahidatin Badahaba Ilal Manzil Liuh Deroh Hakibatah Wa Arofa Saatin Hal An Salamat Wahidatin Wahidatin Bahidatin Sihat Bahidatin 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 Vabidatin Wahidatin Wabidatin Wabidatin Kholilin Hamala Khalidun Hakibatahu Wabidatin Wabidatin Al-Fatihah 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 Ya Ustaz mau bertanya Ya Tafadoli Apa bedanya bait sama manzil Oh itu panjang ya Mau sekarang mau nanti Sudah saya terangkan ya di tempat yang lain Ini ada sebagian bersertanya Nama rumah itu ada Maskan ya Ada manzil Ada bait Ada apa lagi Halo Maskan manzil Ada mahja ya Mahja Sudah mahja Banyak Tapi nanti yang sering digunakan tiga ini Nanti kapan-kapan ya Kapan-kapan Saya terangkan ini maskan dari kata Sakinah manzil dari kata Nuzul bait dari kata Batayabitu baitan Nanti ya Nanti kasih tau Nanti Nanti Kasih tau nanti Ketika sorob Sudah pembahasan Keisi makan Ya Ini saya terangkan ya Ini semua Dan semua-semua Dan semua ini Bisa digunakan Kalau antum bahasa Arabnya mau Fasih Antum semua nanti Kapan orang Arab nanti menyebutkan Maskan Oh berarti maksudnya Kalau orang Arab nanti Kalau antum nanti menemukan Dalam hadith Dalam literasi-literasi Arab Dalam syair-syair Arab Dan itu menemukan maskan Oh Pasti maksudnya begini Begitu Manzil Oh maksudnya begini Bait maksudnya Tapi semuanya artinya memang rumah Artinya Ya tapi rumahnya itu seperti apa Nah nanti kita bahas di isi makan Bukan Pembahasan Apa namanya Kita sekarang di pembahasan Kita sekarang masih membahas mengenai fiil Nanti kita Masuk ke pembahasan-pembahasan berikutnya Insya Allah ya Terima kasih ya Pertanyaannya Insya Allah saya akan jawab Oke Nah sekarang Ini latihan yang ketiga Gunakanlah fiil-fiil berikut ya Dari kalimat yang kau punya Baik Tulis di syasya Di chat Oke tulis di chat semuanya Oke Bikin kalimat Dari kata koruba Saya pun nulis ya Coba semuanya nulis Jumlah dari kata koruba Koruba maknau dekat Ya dekat Artinya dekat Nah itu saya udah Koruba Waktu sholat Telah dekat Waktu sholat Silahkan Untuk Hei tulis sebanyak-banyaknya ya Coba Bikin kalimat yang terima kasih Bikin kalimat yang terima kasih Orubah waktu Yang lain-lain Koruba waktu Ta'alim Kalau mau ada domir Bayuti buang alif lamnya Buang alif lamnya Jadi tidak boleh alif lam bersambung dengan domir Tidak boleh Masih salah Masih bukan ilah Pasangannya bukan ilah Min Kalau koruba Min Kalau jauh An Koruba waktu Naung Nam 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 Koruba Akhirul zaman Akhirul zaman Akhirul zaman Akhirul hari itu pakai alif yang pakai halis Begitu Akhirul zaman Koruba Madinatun Korubat Halusnya Ah Buatan Sama Kolas Nah kolas Pahima sekarang Pahima Alif Pahima Pahima Ibrahim 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 Memahami ilmu Sorof Dari Bahan Alami Yang Yang udah juga Gak apa-apa Nolih sebanyak-banyak Gak apa-apa Silahkan Pahima Pahima Tirmid Adars Sahih Pahima Ahmad Apa itu Maksudnya Saya Ahmad Anah Anahwa Harus pakai Alif Harus pakai Lam Pahima Lugothal Nah itu Harusnya Lugohnya Pakai Alif Lam Pahima Bukan Bukan kayak gitu Hijakah Bukan kayak gitu Bukan pakai H kecil H gede Saya Ruyat Apa itu Maksudnya Fahim Tullugothal Arobiyata Sahih Fahima Alugoh Arobiyata Sahih Yang sifat Itu agak Berbeda Oke Sekarang Fataha Fataha Artinya Membuka Saya kasih contoh Lagi ya Fataha 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 Sekarang Fataha 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 Imam Babal Masjid Imam Membuka Pintu Masjid Ah ya Betul Sahab Abdullah Betul Fahima Hasan Al-Fikha Fataha Apa itu Ahadam Nama orang Fataha Ahadam Al-Baba Sahih Fataha Al-Ab Al-Baba Sahih Fataha Muhammad Ini semuanya Membuka Membuka Pintu Fataha Bab Itu pakai Alif Ziyad Alif Bainal Al-Baba Bainal Al-Baba Fataha San Al-Baba 6 Fataha Al-Kalama Sahih Fataha Al-Kitaba Sahih Fatah Fataha Talib Kitab Al-Fikhi Sahih Fatah Hatim Al-Quran Sahih Fatah Aisyat Kalbaha Terakhir Terakhir Dahkola 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 Nah ini Saya Abdullah Dahkola itu Tidak usah pakai Huruf Ilah Langsung aja Langsung aja Isim Dahkola Muhammad Masjidah Begitu Nah itu ilmu Baru ya Memang Dahkola itu Bisa dimasuki Huruf jar Di antaranya Ala Tapi harus tahu Maksudnya juga Kenapa Dahkola nanti Dimasuki Ala Tapi umumnya Dahkola Nggak usah pakai Huruf jar Dahkola Al-Kit Al-Mad Bakho Sahih Mana ini Ibu-ibunya Dahkola Al-Kit Al-Mad Bakho Dahkola Ahmad Al-Bayta Silahkan Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Dahkola Jauh Gurfatan Sahih Alhamdulillah Sekarang kita Sekarang kita lanjut Kita jawab Barang-barang Jalasa Jim Terima kasih Alhamdulillah 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 korubah huruf roh fariha huruf ha lampir lampir koroha huruf kof al-ain 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 nah udah ya oke nah ini istilah bagian agosong berikut dengan film vadi solasi yang tepat lalu beri harokat silahkan siapa yang mau nomor satu silahkan dahola usman al-masjida sahih dahola dahola usman al-masjida sahih usman masuk masjid silahkan nomor dua apa hamalat 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 apa artinya hamalat membawa makanan hamalat 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 oke nomor tiga nomor tiga nomor tiga khoroja abdul khaliki minal manzil sahih khoroja 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 abdul khalik minal manzil ada teman saya namanya abdul khalik itu sebutannya khalik 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 ya ke teman-teman saya jangan panggil di abdul khalik eh jangan panggil dia tapi abdul khalik abdul khalik artinya pencipta oke nomor empat tariba mahmud kohwatan sahih apa artinya mahmud khalik oke nomor lima adumah 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 fawabu solatil jama'at apa artinya jama'at besar sangat besar pahala solat terjama'at oke nomor enam harumal bay'u bukan harumah 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 harumal bay'u fi wakti solatil jama'at haram ya jual beli pada waktu solat jama'at oke soli'at apa roki'ba 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 soli'at apa artinya soli'at naik mobil mobil ya kalau bus hafila oke nomor delapan apa tepatnya nomor delapan apa apa musyafir di waktil munasib ya ya apa apa solat wassalat sahih wassalat wassalat musyafir di waktil munasib apa artinya musyafir sampai di waktu yang pas ya di waktu yang pas oke latihan terakhir di bab ini hati maya tv jumalin min indik berikanlah itu kan apa namanya kalimat-kalimat yang kamu punya dari fiil ini pertama fiil ma'di sulasi yang ain fiilnya di kasro fiil sulasi yang ain fiilnya di padha fiil sulasi yang ain fiilnya di bambuah oke ini PR biar ada kegiatan ini PR seperti biasa japri lagi nanti saya koreksi insyaallah semuanya ya seperti biasa ini PR jadi contoh misalnya begini bikin dua satu nomor dua jadi bikin enam semuanya contoh misalnya ini fiil ma'di sulasi maksur oh berarti ain fiilnya itu di kasro contohnya misalnya syaribah nah kan di kasro kan ain fiilnya syaribah misalnya untuk bikin contoh syaribah syaribah ikrimah itu misalnya ikrimah minu syaribah alma air misalnya syaribah ikrimah minum air jadi lihat oh ini fiilan ma'diyan sulasian maksur al-ain fiil madi sulasi yang di kasro ainnya berdua fiil madi sulasi yang dipatah ainnya contohnya misalnya pataha fatahal muazzin al-baba misalnya begitu ya jadi semuanya enam silahkan mudah ini fair besok sebelum belajar harus dikerjakan oke sepakat insyaallah insyaallah ini untuk melatih hantum sampai sini haling rakum soal ada pertanyaan kita masuk ke babar silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ada satu pertanyaan Ustadz ya silahkan Pak Ahmad jadi yang saya ingin tanyakan kan kalau orang Arab itu dalam wajan sulasi mujarod itu kan bab kedua di ilmu sorob ahasan itu kan disimpannya bab satu tapi kalau di sorob ahasan itu kan bab dua gitu kenapa ini bisa jadi apakah berpengaruh nanti ketika nanti menerjemahkan atau bagaimana terima kasih ada dua variasi ada dua variasi pertama kalau antum belajar kitab yang hijau yang ahasan saya alhamdulillah atas izin Allah atas izin Allah saya selesai belajar kitab tasrib ahasan dengan guru saya alhamdulillah dalam jangka waktu kurang lebih tiga minggu satu bulan 21 hari menghapang ini sisanya satu pekan untuk meroja dan saya menemukan variasi-variasi yang sebagai modal dasar suara siapa tolong di ini ya suaranya ya di tasrib ahasan itu bab utak bab pertamanya bab dua app ُla apa nafa 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 logo bayra bab tiganya pal ayat halo say bab empatnya di bayra yaf al ab lima hello bayra ya apa nanti terakhir baru yang ke enam saya sebetulnya gak mau kesini tapi memang nanti ada arat kaitannya ya, karena kita membahas di film ini seurutan pesetasi bahasa kalau kita belajar buku-buku sorof dari sejak dulu ya sampai kemudian sekarang dan bahkan sekarang standar internasional itu dimulai dari faala yafilo beda kalau ini yafilo yang kedua faala yafilo beda, kalau ini yafilo jadi beda nah yang ketiga sama faala yafilo keempat faala yafilo kelima faala yafilo faala yafilo enam faala yafilo oke mana yang lebih bagus yang ini atau yang ini apaan sebelum kesana dari segi penerjemahan sama aja antara yang ini dengan faala yafilo yang pertama dengan faala yafilo dari segi penerjemahan sama aja gak ada bedanya dari segi penerjemahan ya tapi dalam segi tata letak yang sesuai dengan filosofi ilmu sorof nanti antara belajar nanti ada kita banyak falsafasor apa namanya filosofi-filosofi ilmu sorof kenapa rentetan urutannya harus faala yafilo dulu kenapa yang kedua faala yafilo kenapa faala yafilo yang ketiga kenapa yang keempat faala yafilo saya lebih candong meskipun saya sudah hafal apa namanya kitab tasri bahasan dan saya juga bisa baca kitab lewat buku ini tapi ketika dalam manhad ilmu sorof itu kan itu nanti rentetan yang pertama itu faala yafilo ini standar internasional begitu dan ini mempunyai falsafah kenapa awalnya dommah kenapa yang kedua kasroh kenapa yang ketiga patha ini ada aslor namanya buka kitab namanya al-asror fi ilmi sorof rahasia-rahasia yang tersembunyi di ilmu sorof disitu dibahas kenapa urutannya seperti ini bahkan ketika antum belajar masdar nanti masdar itu ada yang kiroah kiroah ada pola fi alah ada pola misalnya ada pa'lan seperti hamdan ada pola fu'lanun seperti gufronun gitu kan itu beda-beda polanya nah pola-pola itu oke sebentar ini gimana nah pola-pola itu ya pola-pola itu itu ada rahasianya ketika masdar disebutkan dalam pola ini rahasianya ini pola masdar ini rahasianya ini dan semua ada rahasia-rahasianya kenapa urutan-urutan bab seperti itu oke dan itu yang saya pelajari ketika sudah membuka buku-buku atau kitab-kitab sorof yang yang lain jadi misal Ahmad dari segi penerjemahan sama aja tidak tidak berpengaruh tapi dari segi pasapah nanti urutan itu nanti berpengaruh kenapa yang lebih utama bahwa emah dulu kemudian kasroh kemudian patah begitu mungkin nanti kita akan perdalam di lain waktu karena ini levelnya memang mungkin nanti di pertemuan-pertemuan khusus kita akan bahas ilmu sorof untuk level apa namanya mutawasit level pertengahan karena ini masih dasar begitu Pak Ahmad secara penerjemahan sama aja tapi secara kalau ini memang manhaj ahasan saya kurang tahu kenapa urutannya seperti ini kalau ini saya tahu kenapa domah diletakkan di awal kenapa urutan kasroh diletakkan yang kedua kenapa patah yang ketiga saya tahu urutannya karena ini sesuai dengan budaya Arab nanti lisan-lisan apa namanya Arab keluar lebih dicintai seperti ini lebih dicintai seperti ini dan lebih suka mengakhirkan harokat seperti ini begitu saya mudah-mudahan bisa terjawab nanti kalau misalnya kurang sempurna kita nanti kapan-kapan akan bahas ya tapi semuanya harus rata semuanya harus bisa baca kitab dulu sehingga nanti ketika buka kitab-kitab kalau ada rencana kita nanti bedah kitab Al-Fiah Ibn Mali itu adalah puncak ilmu Nahu dan Sorok kitab Al-Fiah Ibn Mali itu nadong-nadong nanti saya kasih syarah-syarahnya sedikit-sedikit meskipun saya masih belajar dengan para Mas Saif belajar kitab Al-Fiah salah satunya apa namanya saya pernah belajar dengan dokter Budiansah dosen Libya dia sekarang sedang sakit mohon maaf minta doanya untuk kesembuhan beliau itu julukannya Sibawihnya Indonesia pakar renahmu di Indonesia namanya salah satunya dokter Budiansah julukannya Sibawihnya Indonesia Sibawih itu pokok guru utama ilmu nahu Sibawih itu beliau orang Garut tapi beliau S1, S2, S3 ngambil jelusan bahasa di sana di Riyadh di Alam Saudi S1 S2 S3 di Winn Jakarta di sana itu ya Pak Ahmad nanti kita kapan-kapan kita bahas oke ya bisa jajak Allah oke saya akan masuk ke sini coba lihat ini sebagai pengantar pengantar bab 2 saya akan coba tutup dulu semuanya nah begini di bab 1 tadi kita cuma belajar fiil maldi yang tidak bersambung dengan domir kata ganti yang tidak bersambung dengan fa'in pelaku pokoknya fiil maldi aja secara di bab yang kedua ini kita akan belajar artinya fiil maldi ya bersamaan dengan apa namanya bomir-bomir fa'in pelakunya jadi siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut begitu oke disini saya apa namanya sudah coret tadi saya tutup dulu karena nanti kita harus hafalkan karena harus kita hafalkan pola-pola ini kalau kita hafal pola ini kita mempelajari apa namanya ilmu sorok berikutnya kemudian ketika baca kitab memahami Al-Quran meminimalisir kebingungan begitu ya salah disini oke oke disini tertulis Al-Ghaib Al-Ghaibah Al-Mukhatab Al-Mukhatabah Al-Mutaqalib besar harapan nanti nonton ulang lagi ya ini rekaman ulangnya karena ini nanti penting sekali untuk lanjut ke babnahmu nanti insyaallah Al-Ghaib itu artinya orang ketiga orang ketiga laki-laki kalau Ghaibah orang ketiga sama tapi perempuan oke kalau Mukhatab itu orang kedua laki-laki Mukhatabah orang kedua perempuan kalau Mutaqalim ini baru orang pertama betul kan yang berbicara oke kita bahas dari yang Ghaib oke yang pertama adalah Fa'ala oke artinya dia telah mengerjakan Fa'ala semuanya ada 14 yang kita harus apelakan malam sekarang yang kedua Fa'ala coba apa tambahannya disini apa tambahannya Alif 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 menunjukkan bilangan 2 nanti kita apa nanti Antum bisa lihat ya disini nih ini saya tutup dulu nah ini saya tutup dulu disini karena nanti ini maksud dari Fa'ala itu apa Fa'ala itu apa dan seterusnya saya tutup dulu nanti kita akan buka setelah Antum menghapalkan rentetan yang 14 ini oke oke jadi Fa'ala telah dia laki-laki telah mengerjakan Fa'ala apa mereka dua orang laki-laki telah mengerjakan tandanya Alif Fa'alu mereka laki-laki telah mengerjakan tandanya apa Waw Fa'ala dia perempuan telah mengerjakan tandanya apa Ta Ta oke sampai situ ya nanti kita kembangkan lagi kita lanjut seterusnya Fa'ala Ta mereka dua orang laki-laki telah mereka dua orang perempuan telah mengerjakan tandanya apa lo tandanya ada Alif ada Alif itu Ta nanti kita nanti kita kita kupas Fa'ala mereka perempuan telah mengerjakan mengerjakan Fa'al Ta Ta kamu laki-laki telah mengerjakan Suha'i Fa'al Tumah kalian dua orang laki-laki telah mengerjakan Fa'al Ta kalian telah mengerjakan laki-laki Fa'al Ta kamu perempuan telah mengerjakan Fa'al Tumah kalian berdua kalian berdua perempuan telah mengerjakan Fa'al Tumah kalian perempuan telah mengerjakan Fa'al Tumah aku telah mengerjakan baik laki-laki maupun perempuan Fa'al kami telah mengerjakan Baik laki-laki maupun perempuan Kita akan coba ulangi lagi Oke, yang pertama tadi apa? Fa'ala Fa'ala, kedua Fa'ala, terus 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 Ba'ala, ya jibalaikum Antahfabu Hadihi al-awzan Wajib bagi kalian untuk menghapal Wajar-wajar ini, bentuk-bentuk ini Wa'ana utikuh hasta bata'ay Li hifri hadha al-fi'at Gimana saya? Saya kasih waktu 10 menit ya Untuk menghapal Saya minum dulu Karena laki-laki itu per hari Bicaranya itu 5 ribu kosa kata Kalau perempuan Puluhan ribu kosa kata Dan laki-laki bisa ngobrol lebih dari 5 ribu Pertama kalau komentator bola Yang kedua kalau pengajar Silahkan 10 menit Silahkan Oke sudah ya Silahkan siapa yang mau mencoba Sebentar saya Silahkan Fadal Faala Faala Faalu Faalat Faalata Faalna Faalta Faaltuma Faaltum Faalti Faaltuma Faaltuna Faaltu Faalna Faalta 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 Faltum Falti Faltum Faltun Faltu 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 Nah memperbaikannya padahal siapa saya akan angkat tangan Nah memperbaikannya padahal siapa saya Masya Allah ini cocok saya dijadikan itu album saya Apa namanya di arah semen suaranya Silahkan Ibu Lina Masya Allah Siapa yang mau lagi betul ya Ibu terima kasih Yang lainnya ya silahkan Diva Uliya Rahman Ya terima kasih Itu Ukti Diva yang di 27 bukan Yang di pesan Ren 27 bukan Bukan Oh iya kiranya yang di 27 Oh itu Hilma ya yang di 27 Wah silahkan yang lainnya Ya Fadal Akhi diri Perawir Silahkan Alhamdulillah Oke 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 Semuanya sudah hafal Nanti besok kita tinggal Utak atik Rubah nanti ke kata-kata yang selanjutnya Dan sekarang kita akan belajar Handa satu sor Apa namanya Di balik lapad-lapad itu Kita harus tahu Domir failnya Pelakunya apa Siapa pelakunya Atau simbol dari pelakunya Apa dalam bentuk fail itu Oke Pak Allah Kira-kira pelakunya mana Apa 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 jawabannya Kuba Yang mana Domir 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 Mustatir Takdir Jadi Domir Mustatir itu Dia ada Dohua Tapi tidak terlihat Dia mustatir Bersembunyi Tidak terlihat Takdir Tapi dia Ditakdirkan Sebagai Huah Itu sebetulnya Ada Huahnya Coba lihat Entah bisa gak Di jum kalimat Ma'ala Pasti ada Huah Kecil ya Terlihatnya oleh Apa namanya Oleh teleskop ya Pasir Ada huah disana Sebetulnya Kalau tidak ada Segera kasih tau Apa namanya saya Kemudian Apa namanya Fa'ala Fa'ala apa Domir File Pelakunya Umar Bukan Alif Alif Jadi ini Fa'ala nih Alif Nah ini Alif Nah ini Alif ini Menggantikan Kuma Begitu Pasti sudah tau ya Ini menggantikan Huma Alif ini Jadi kalau misalnya Ada simbol Alif Berarti itu Huma Tapi bukan Huma Ya Domir Fa'alnya bukan Huma Tapi apa Al Alif Huma Apa coba Wow Alif Wow Alif Wow Fa'ala itu Alu Wow Amba Alif 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 Lil It Ini Lil Itlak Untuk Membedakan Antara Fi'il Dan Isim Begitu Kan Jaman Mudah Karsalim Nanti kita Belajar ya Contohnya Ada Muslimu Betul Muslimu Betul Oke Ini kalau Dimudaf Ilehkan Kalau dimudafkan Nunnya Dibuangkan Jadi Muslimu Nah Ini Muslim Nah Adanya Alif Di sini Untuk Membedakan Antara Fi'il Dan Isim Gitu Paham Kalau Fi'il Ada Alif Kalau Isim Tidak Akan Ada Alif Alif Atupan Alhamdulillah Lanjut Tuh Falat Bukan 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 Sukun 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 itu Bukan Huruf Oh iya Satau Bukan Satu 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 Huyah Coba Coba Lihat Ini Ada 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 Sakhina Ada Punta Yang Bersukun Di Sini Adalah tanda perempuan untuk membedakan pahala yang ini dengan pahala yang ini, kalau pahala yang ini itu laki-laki, kalau pahala yang ini apa namanya itu perempuan, sempat pada tandanya apa tandanya? tak, jadi tak itu alam itu taknis, jadi fiilnya tetap pahala, ini semua fiilnya pahala meskipun ini faltum fiilnya tetap pahala ini faltuma, fiilnya tetap pahala oke, ada pun yang bersambung itulah yang disebut dengan bomir ada pun ini, ini sebetulnya tidak bersambung, ini hanya membedakan antara huruf ta ini dengan faala yang di atas, kalau faala yang di atas itu muzzakar, faalat ini adalah mu'anas karena ada tak tanis ala matu ta'nis tak asakina ala matu ta'nis jadi tak supun ini menunjukkan kepada jenis perempuan oke, paham? paham kita lanjut faala ta, apa coba? alif 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 alif, sohih alif nah jadi setiap yang mau sana itu adalah alif nah ini alif kan? ini alif ini juga alif nah, ada pun huruf ta'nis disini alif untuk membedakan faala yang di atas dengan faala yang di bawah ini ditambahkan apa namanya? huruf ta' fatahuna la'isabomiron wa'innama hiya madha alam matu ta'ni alam matu ta'ni sakadat mudah ya sarap itu apa namanya? insya Allah semakin menguatkan akal kita ya oke sekarang faalna apa domir faalnya nun nun ya nun ini namanya nun innas kalau mau lebih dalam lagi namanya nun niswah atau nun innas oke ini pengganti dari hunna oke faal ta' atta atta'u sahih faal tuma faal tuma alif 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 mem alif mem takmim 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 apa 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 faal tuma failnya apa atta takmim liljam'i jadi mim ini tanda jama oke mim ini tanda jama apa faal tuma mim ini tanda jama failnya adalah ta ada pun ada pun alif lil mu'an lil musanna 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 ya bukan musadna musanna harusnya salah tulis itu adalah lil musanna jadi begini kenapa itu jama tapi disebut juga musanna ya jadi dalam bahasa arab jama itu yang banyak itu minimal dua begitu jadi kalau sudah disebutkan jama itu minimal dua seperti nahnu nahnu jama sebetulnya betul nahnu jama betul dan disebut jama minimal dua dan apa namanya kemudian dibatasi oleh alif nah ini ada alif kan faal tuma ada alif jadi mim ini membatasi bukan hanya sembarang jama tapi jama nya dua makanya pakai pakai alif oke yang itu paham jadi kalau disebutkan faal tuma berapa kalimah kalau berapa kalimah tiga tiga empat pertama faal kedua k ketiga mim keempat alif nah begitu ya oke berikutnya faal tum faal nya atau atau mim il jama il jama nah begitu tidak ada batasan ya berarti tidak kalau tadi faal tuma stop jama nya sampai angka dua kalau tidak ada alif berarti tak terbatas paham insya alhamdulillah faal t sama atta faal tuma sama atta nah itu sama tadi kayak antuma yang pertama faal tuna domiannya adalah ta nun al musyad dadah nun yang bertas jadi itu adalah lil jama inas jama dari nun ini nah jama dari nun ini nah jama dari nun ini nah jama dari nun ini jadi nun ini memiliki jama nah ini jama nya nah jama nya adalah di tasdir nah di tasdir jaman jadi tunna asalnya faal na jadi faal tunna ada 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 nun yang bertasdir itu lijam il inas menunjukkan jama oke faal itu apa jama nya atta mengganti ana faal na nun nah bukan nun nah 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 iya baik ini yang disebut dengan anda anda satu sorop teknik dalam ngomong sorop harus antum antum harus mengetahui sampai detail seperti ini ya bahkan kalau mau lebih detail lagi ada langkah yang keduanya tapi bukan porsi kita sekarang oke jadi kita mengenal tadi sudah faala faala faalu besok wajib hafa ya dan nanti besok akan saya tes misalnya saya dengan kata yang lain misalnya khorajtum misalnya akhir jaga khorajtum ukur fa'il khorajtum ukur fa'il fa'il atta fa'ilnya atta amma mim alamatul jama'i gitu oke ini untuk besok ya antum nanti hafalkan yang ini kerjakan per yang tadi sambil pahami yang ini jangan hafalkan pahami oke kalau sorop harus dihafal Antum tahu seperti ini Dari 1 sampai 14 ini urutannya Maka nanti Antum akan mudah Nanti mentasrif Kata kerja-kata kerja Yang dianggap sulit Nanti ketika memahami hadif Ketika memahami Al-Quran Antum tidak akan merasa Atau terminimalisir sulitnya Karena sudah mengetahui 14 mulai Sebut dengan Filman Alhamdulillah Sampai sini ada pertanyaan Berarti ini wajan yang mana Pak Allah Enggak, kita belum belajar Filman baru, kita film lagi dulu Mau diganti dengan Samia boleh, silahkan Samia, 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 boleh Mau diganti dengan koruba Koruba, koruba, koruba Sama aja, pokoknya film lagi Itu akhirnya kan Oke Paham semuanya Ada yang mau ditanyakan Akhir hari Halturi Ruswa Masih Sementara belum Tapi nanti mungkin ada Ya, nanti besok kita Sambil praktek ke teks ya Nanti besok kita praktek ke teks Ini judulnya Istiadad Istiadad Rihlah Artinya siap-siap Untuk piknik Begitu Nanti di halaman berapa itu Di halaman yang ke-23 Al-Istiadad Lirihlah Siap-siap untuk Piknik Apalagi sekarang Mau munggahkan Kapuntang Kapuntang ya Tapi Usad Paling usad hari Ke itu ya Ke Gunung Galunggung ya Kalunggung Lirih cukup ya Kita sudah lebih dari Waktu yang kita targetkan Sedikit-sedikit Tapi pasti insya Allah Kita akan selesaikan Buku ini Kita nanti akan latihan Ke hadis-hadis ya Apa namanya Buku-buku hadis Insya Allah nanti Ke buku-buku tafsir Sedikit-sedikit Nanti setelah dibiasakan Dengan Gaya bahasa Bahasa keseharian Ketika kita menyelami Bahasa kalamullah Nanti Kemudian bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahasa para sahabat Dan gaya-gaya Corak-corak Tiap Kitab Nanti akan Kita bahas Sedikit-sedikit Supaya nanti Antum terbiasa Membaca Tekst-tekst yang Gundul Insya Allah Oke Intahina min Hadihi adirasa O fi hadihi Al- Al-Munasabah Insya Allah Nasta mirgodan Ka'adati Kita tutup Dengan doa Mudah-mudahan Semuanya sehat Istiqomah Sabar Dan terus Maksimalkan Ikhtiarnya Salah nanti kita Bertemu Besok Masih membahas Ilmu Saraw Salah mungkin Nanti hari Senin Kita mulai ke ilmu Nah Jadi besok Saraw Lagi Nanti Senin Masuk Ke bab Yang ketiga Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam oh A Sub indo by broth3rmax Terima kasih.